Nah disini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1041 Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw Nah seperti biasa sebelumnya TV ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell atif kasusnya ya Karena kalian tidak akan tertinggal dengan versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca video doang kalian tonton video sampai habis Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah Link kali ini seperti biasa kita akan membahas apa sih yang akan terjadi di chapter 1041 nanti Terutama setelah kita mendapatkan chapter luar biasa di 1040 lalu Dimana akhirnya pertarungan Kit dan Torau vs Big Mom sudah berakhir Dan resmi dimenangkan oleh 2 worst generation kita Ingat ini resmi ya karena ini dikatakan oleh narratornya secara langsung Serta akhirnya duel Hokage kita setelah 31 chapter pun selesai juga guys Dan Hokage jelek lah pemenangnya Ini kalau Naruto siapa on siapa ya kira-kira Dan ternyata setelah makan 31 chapter pun berakhirnya cuma begitu saja Waduh epic banget Nah lalu nih seperti biasa kita akan bahas chapter 1041 sesuai dengan relevansi dari komiknya Nah untuk chapter 1041 ini akan berada di komik volume 103 nanti Dimana untuk chapter sendiri akan berisi dari 1036 sampai 1045 Yang rata bene tersisa 5 chapter lagi nih guys sampai penutup untuk komiknya Serta seperti yang kita tau juga chapter setengah ke akhir itu bener-bener berisi klimaks dari suatu arc yang ada Apalagi sekarang nih ketika Wano sudah berada di penghujungnya Bahkan dari 1039 juga udah bener-bener epic sih di 2 chapter yang lalu Ini bener-bener udah jorjoran banget untuk epicnya Dan di chapter 1040 akhirnya 2 karakter langsung ditumbangkan oleh Oda Sensei Nah dimana jika kita lihat beberapa arc-arc yang epic yang ada di serial One Piece ini Oda selalu menghubungkan urutan chapternya tergantung dengan momen yang perlu diselesaikan di arc tersebut Contoh lah ketika di Chinese Lobby Lucie dikalahkan di pertengahan komik Tapi hingga ke akhir atau penutup dari komik tersebut adalah Ketika mereka semua berhasil kabur dari Chinese Lobby Dan ditutup dengan penghuburan dari Going Merry Wah ini sih salah satu yang paling menyedihkan Lalu untuk case Luffy vs Katakuri pun di pertengahan juga Karena sama mereka masih membutuhkan pelarian untuk kabur dari Wall Cake Island Jadi dari dua case tadi wajarlah ya Mereka datang karena sama-sama menolong temannya Yaitu Robin dan juga Sanjay Lalu untuk case Alabasta Luffy berhasil mengalahkan krokodil di awal komik nih Karena masih ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan di Alabasta sebagai suatu negeri Dimana untuk trailer bug pun cukup mirip di awal komik juga Hmm apa mungkin untuk di warna kuning kira-kira bakal di awal juga dong Nah kalau gitu berarti dari 1041 ini sampai 1045 Atau mungkin masih menceritakan keadaan dari warna kuning saja Dan tidak masuk ke pertarungan Kaido Nah tunggu dulu Mari kita coba prediksi kira-kira apa yang akan terjadi di 1041 ini Dan ingat untuk di warna kuning kita sudah tahu musuh utamanya adalah Orochi dan Kaido Yang kedua itulah dua musuh utama di warna kuning ini Ingat latar belakang dari pertarungan ini adalah samurai dan para ordennya Tapi tentu saja jika di tengah pertarungan mereka ada pihak lain yang ikut ya wajar sajalah Berarti di pihak musuh ada Big Mom yang tiba-tiba gabung ke Kaido Dan di pihak samurai juga tiba-tiba muncul Torao, Luffy dan yang lain-lain Jadi hal itu sangatlah wajar Nah baru kita masuk ke bahasa nih Apa kira-kira yang akan terjadi di chapter 1041? Karena sudah tidak terlisal lagi pihak musuh samurai Karena Big Mom dan Fukuro Huju pun sudah dikalahkan Ya kecuali si Pinel lah Tapi saya juga sudah berkali-kali bilang Jika si Pinel ini seharusnya tidak masuk ke konflik utama di art Wano Kuni Dan mungkin akan selesai di pasca art dari Wano ini Tapi karena ternyata dia malah berhadapan dengan Izo Ini bakal jadi cukup hal yang mencurigakan Dimana Izo juga melawan dua orang dari si Pinel Jika ternyata satu kabar lagi akan muncul Kalau Matsu atau Denjiro lah Ya semoga tiga samurai terkuat atau Den Karena semoga kata-kata dari tiga samurai terkuat yang Kinemon katakan Akhirnya mereka berperan sangat baik di art ini Karena gila sih kalau Oda tetap ngasih offscreen lagi kekalahan X-Drake kepada Izo nanti Tapi jika kita menyisikan si Pinel dahulu Maka yang tersisa di art ini hanyalah Dua pimpinan di pihak vilain Orochi dan Kaido Yang saya katakan di awal Maka di prediksi saya inilah saatnya bagi si Bangsat Orochi akan diakhiri perannya Karena dia juga yang termasuk udah dua kali nih di kalahkan sama seperti Luffy Tapi masih hidup lagi, masih hidup lagi Pertama ditebas oleh Kaido Kedua ditebas oleh para Skabat Yang pertama di mode manusia Dan yang kedua di mode Zuanya Tapi masih aja bisa hidup Jadi gimana ya harus ngalahin si Bangsat Orochi ini Nah disinilah akhirnya riwayat dari Orochi akan diakhiri Bukannya malah enak-enak doang sama Hiyori Sialan Ya tapi Hiyori Aka Komurasaki lah yang pastinya akan mengalahkannya Mengingat perkataan dia dahulu kepada Zoro Biar dia yang membalaskan dendam Orochi Yang sulit ya disini juga saya merediksi jika Denjiro pun akan muncul di hadapan mereka Orochi dan Komurasaki Tapi yang tunjukannya tentu saja adalah Tuan Putri Hiyori Karena rencana mereka selama 13 tahun untuk melabui Orochi Akhirnya sukses di Onigashima ini Jadi kehilangan Denjiro yang sudah berceper-ceper kita tunggu Akhirnya bakal terjawab Nah mungkin pertanyaan kalian Lah Bang kok bisa tau sih Denjiro ada Hiyori disitu Seharusnya ini bakal terjawab ketika Komurasaki memainkan Shamisenya Karena Zoro yang ada di luar kastil saja bisa mendengarnya Dan Enma bahkan bereaksi dengan hal itu kan Dan akhirnya jika Orochi dikalahkan di petengah chapter Maka Luffy lah yang kembali akan diperlihatkan di akhir chapter nanti Yang sudah siap mengeluarkan jurus barunya Wah ini sih gila banget Karena saya sendiri mendapatkan bocoran dari cover majalah untuk quicklick sonen jam Disitu terdapat muka Luffy dengan kata-kata Pertuangan Luffy Di mana dia membawa semuanya di pundaknya Kira-kira bagaimana ya ini berakhir Jadi sepertinya jika ada pertarungan untuk Kaido vs Luffy Di chapter ini pun sangat memungkinkan Sepertinya disini Kaido pun akan mengeluarkan jurus barunya nih Wah bakal gila juga Karena yang terakhir dilihat pun adalah posisi Kaido yang kalah melawan Luffy Ya mungkin buat yang bingung juga nih Terkait Zunisa atau apa yang ditutup chapter lalu Dia tidak akan dibahas lengkap nih Mungkin Oda akan menyimpannya menjadi penutup dari arc warna kuning Sama dengan kata-kata Big Mom terkait warna kuni bagian dari One Piece Ya ini pula udah pernah siapas lah di video lain Mungkin kalian bisa cek Nah jadi kira-kira kalau menurut kalian sendiri Kayak gimana nih untuk chapter 1041 Apakah akan diceritakan Zunisa Atau ditutup dengan Orochi yang sudah di kalahkan Atau malah Luffy dan Kaido masuk lagi nih Ayo bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan Terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto Dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini Yang bahkan masih cukup kecil nih 300-500% bahkan bisa sampai puluhan ribu persen Yaitu jelas lah dari kripto Nah buat kalian yang ingin punya akunnya Dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga Jadi kita bagi-bagi komisi lah Atau win-win solution banget Mendapatkan komisi kalian juga mendapatkan komisi Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini Atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya Dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance Dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia Atau termasuk exchange yang terbaik lah Atau juga kalian lebih tertarik kepada saham Dan mungkin bosan dengan beli-beli lever telkom Yang Indonesia Indonesia lagi Mungkin kalian ingin beli Tesla Atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain Lain juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut Untuk membuka broker saham Yang bisa membeli saham dari luar negeri Terus saja kalian akan mendapatkan gratis saham Dan gratis dolar di dalamnya Jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya Intinya tahun baru Arus cuan baru dong anjay Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalau kalian suka Dislike aja kalau suka Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share video teman kalian Gue deh Velo pamit And I'll see you guys next time